EMS warga negara Amerika yang bekerja sebagai perancang busana ini diamankan Beacuka Ingurah Rai di kantor pos Renon Denpasar pada 30 November lalu. Penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman yang tiba di kantor pos Renon Denpasar. Anjing pelacak mencium bau narkoba, dari pemeriksaan petugas pun menemukan 20 kemasan cairan rokok elektrik yang mengandung narkotika jenis THC. Ini agak baru karena ini berubah kairan, kairan THC atau perjuara, sebanyak 300 kegabungan jenis. Bruto yang dikirim, yang dikirakan sebagai istirahat elektrik yang HP ini. IER, warga negara Australia ini ditangkap pada 4 November lalu di Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Ngurah Rai. Akuntan ini kedapatan menyembunyikan narkotika di kemasan alat kontrasepsi dan botol minuman yang disimpan di dalam kopar dan tas ransel. Dari tersangka, petugas mengamankan 5 paket sabu seberat 19,97 gram dan 14 tablet ekstasi seberat 6,22 gram. Empat hari kemudian, Beacuka juga mengamankan CHJ, warga negara Malaysia di Terminal Kedatangan Ngurah Rai. Dalam kopar tersangka, petugas menemukan ganja seberat 3,03 gram dan kokain seberat 0,65 gram. Kini ketiganya telah diserahkan ke Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.